Intro Halo Trader, salam investasi kembali bersama saya Indra Yudisira dalam VBIS Focus dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan pada sektor ekonomi selal global dimana setelah terjadi suatu pengumuman dari Bank Sentral RRT atau People Bank of China terdapat kecenderungan terjadinya suatu proyek ataupun program stimulus oleh Bank-Bank Sentral dunia lainnya kecuali dari Amerika Serikat tentunya hal ini memberikan suatu dampak yang dapat berbeda-beda terhadap market dan terhadap stok untuk di Asia terutama memberikan suatu dorongan yang positif lalu bagaimana dampaknya dari kecenderungan Bank Sentral negara-negara besar dunia untuk melakukan stimulus ini dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia mari kita simak satu persatu dalam laporannya ataupun dalam pengumumannya PBOC mengumumkan bahwa kebijakan stimulus ini diambil setelah beberapa waktu sebelumnya PBOC tidak mensinyalkan akan melakukan suatu perubahan ataupun pelonggaran pada kebijakan moneter sedangkan pengumuman yang dilaksanakan beberapa hari lalu ini memberikan suatu sinyal men adanya suatu perubahan yang cukup signifikan pada sikap Bank Sentral RRT tersebut pengambilan keputusan untuk kebijakan moneter ini dilandasi oleh terjadinya suatu proses recovery ekonomi global yang kurang begitu mengembirakan sehingga berdampak kepada pertumbuhan di RRT hal ini melatar belakangi PBOC untuk melakukan stimulus moneter yang juga setelah sebelumnya juga Bank Sentral lainnya yaitu BOJ ataupun Bank of Japan memberikan suatu kebijakan yang sama yaitu melakukan ataupun melakukan ekstensifikasi pada kebijakan moneter sedangkan dari Eropa Presiden ECB pada akhir pekan lalu juga memberikan suatu sinyal men bahwa ECB siap melanjutkan dan memperkuat proses stimulus moneter berkebalikan dengan hal ini adalah posisi The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang cenderung ataupun telah mengumumkan tidak akan melakukan stimulus moneter dan memiliki suatu kecenderungan ataupun outlook yang hokis pada perekonomian di Amerika Serikat dan kita lihat juga beberapa hal yang dapat kita jadikan acuan adalah bahwa PBOC menurunkan suku bunga penjaman satu tahun ke angka 5,6% dari angka sebelumnya itu 6,0% dan menurunkan bunga deposito satu tahun ke angka 2,75% dari 3,0% sementara itu ECB masih belum ataupun melanjut memberikan suatu program yang lebih konkret bagaimana bentuk kebijakan stimulus moneternya sedangkan Bank of Japan atau BOJ telah mengumumkan bahwa pada akhir bulan lalu akan meningkatkan pembelian tahunan Japan Government Bonds menjadi 80 triliun dari 50 triliun maksudnya 50 triliun yen dan juga membelikan ataupun meningkatkan pembelian ETF menjadi 3 triliun yen dari 1 triliun yen dan meningkatkan pembelian Japan Real Estate Investment Trust ke angka 90 miliar yen dari 30 miliar yen dapat kita lihat dampak dari kombinasi dampak dari kebijakan Bank Sentral terhadap perekonomian tersebut ialah dapat yang kita lihat untuk pertama kali adalah pada pasar saham di Shanghai dimana indeks yang pada kita lihat pada chart ini adalah SSEC kita lihat merupakan suatu atau merupakan suatu pergerakan meningkat yang cukup tajam dimana telah terjadi suatu pola break up pada pola descending triangle dan dapat kita lihat juga beberapa garis retracement menunjukkan bahwa kenaikan dari indeks SSEC ini cenderung kuat dan memiliki momentum yang cenderung kuat dan diperkirakan akan memiliki outlook yang cukup pulis pada 3 sampai 6 bulan mendatang sementara itu untuk indeks Hang Seng kendali terjadi suatu peningkatan juga namun masih dibandingkan dengan indeks Shanghai masih lebih rendah dampaknya dan sementara itu untuk saham Jepang Nikkei dapat kita lihat juga terjadi suatu pola yang hampir mirip dengan SSEC yaitu terjadi suatu pola break up pada ascending triangle dan menunjukkan suatu momentum yang cukup kuat lalu bagaimana dengan Indonesia dapat kita lihat pada chart berikut bahwa untuk JSX atau maaf IDX kita lihat agak sedikit berbeda dengan perkembangan saham di beberapa negara yang telah saya sebutkan tadi dan pasar masih cenderung wait and see jadi stimulus monitor ini agak agak kurang berpengaruh secara positif terhadap perkembangan saham di Indonesia hal ini disebabkan oleh faktor-faktor domestik yang pertama adalah adanya outlook hokis pada BI rate yaitu ada kemungkinan Bank Indonesia untuk meningkatkan kembali suku bunga cuanya dan juga secara pada sisi domestik ada beberapa hal juga yang cukup memberikan suatu ganjalan yaitu adanya kondisi politik yang masih belum stabil dimana Pak Presiden Jokowi baru saja menjabat dan hal ini juga masih dilihat ataupun masih diamati bagaimana kemungkinannya oleh pasar demikian Fibis Fokus untuk kali ini happy trading dan salam Fibis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati